Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera keluarga Malaysia, rakyat Malaysia Hari ini hari yang sangat indah bagi semua Hari yang sangat dinantikan yaitu PRU15 Tariknya yang masih dinantikan oleh rakyat Malaysia Hari ini tuan-tuan dan puan-puan Kita tahu PRU15 nanti kita akan ada Perdana Menteri Baharu Dan masing-masing mempunyai calon sendiri Ada yang kata Datu Svi Anwar Ibrahim Ada yang kata Zaira Midi Ada yang kata nama lain Tapi hari ini Edwin ingin tanya kepada anda semua Ataupun kaitkan dengan satu berita ini Apa pendapat anda Tentang status Ismail Sabri Dimana UMNO pernah membuat satu kenyataan bahwa Ismail Sabri akan kekal jadi Perdana Menteri Pada pilihan menjadi calon Perdana Menteri Untuk PRU15 nanti Dan saya yakin ramai yang sokong Dan mungkin ada juga yang tidak lagi mahu dipimpin oleh Ismail Sabri Tuan-tuan dan puan-puan Menuruti satu berita Daripada Malaysia kini Ismail Sabri kekal Perdana Menteri Jika Barisan Nasional menang PRU15 Adakah ini bakal berlaku Sekali lagi Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Jika Barisan Nasional menang Adakah Barisan Nasional akan Membuat seperti apa yang dijanjikan ini Adakah Barisan Nasional akan mengotakan Menunaikan janji ini Jika Sekali lagi Barisan Nasional menang Dan dalam pada masa yang sama Sekali lagi Ismail Sabri akan diangkat menjadi Perdana Menteri Perdana Menteri ke-10 Sudah pasti Penyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim Pasti bakal terkejut Bakal tak puas hati Nak tergolek-golek Sebab bukan calon pilihan mereka Yang menjadi Perdana Menteri Yang ke-10 Dan begitu juga Yang lain yang mencalonkan Calon mereka untuk Perdana Menteri ke-10 Ismail Sabri Yaakob Kekal sebagai poster boy Calon Perdana Menteri Daripada Barisan Nasional Pada pilihan raya umum ke-15 Yang dijangka diadakan dalam masa terdekat Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi Berkata UMNO tidak berganjak daripada keputusan Yang telah dibuat pada Perhimpunan Agungnya tahun lalu Malah katanya Ketetapan tersebut dibuat Tanpa sebarang perjanjian Antara Presiden UMNO Dan Ismail Sabri Selaku Perdana Menteri KTG Ketetapan ini Iaitu Tentang Pelantikan Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri Sekali lagi Tidak ada sebarang perjanjian Antara Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi Dan juga Ismail Sabri Yang pada ketika ini Selaku Perdana Menteri KTG Malaysia Apa yang sudah terjadi sebenarnya Ia tak ada perjanjian Sebab yang saya tahu Dan yang kita dah putuskan Perdana Menteri akan terus jadi Perdana Menteri Seperti yang kita umumkan pada tahun lepas Kita cakap Dalam Perhimpunan Agung UMNO Bahwa Ismail Sabri Yaakob Akan terus menjadi poster boy Dan Datuk Seri Ahmad Zaid Akan menjaga parti Jadi itulah perkara yang kita perlu Lakukan Untuk kita melihat kepada Pembahagiaan kuasa Katanya dalam Temubual bersama Malaysia kini Razlan juga berkata Demikian Ketika ditanya Apakah terdapat perjanjian Antara Ahmad Zaid Dan Ismail Sabri Berhubung dengan Kedudukan Perdana Menteri April lalu MKT UMNO Sebulat suara Memutuskan Ismail Sabri Sebagai calon Perdana Menteri Pada PRU akan datang Jadi maksudnya Sejak Perhimpunan Agung lagi Perhimpunan Agung UMNO Ismail Sabri sudah Diletakkan namanya Sebagai calon PRU Akan datang Yaitu Pada PRU yang terdekat ini Yaitu Pilihan Raya Umum ke-15 Perkara itu dipertegaskan Sekali lagi oleh Ahmad Zaid Pada 18 September Bagaimanapun Terdapat penganalisis Politik yang berpendapat Kedudukan Ismail Sabri Sebagai poster boy Barisan Nasional Bukan jaminan dia Akan dilantik sebagai Perdana Menteri Selepas PRU 15 Presiden parti Tak semestinya Perdana Menteri Mengulas selanjut Razlan berkata Bukanlah perkara baru Apabila presiden Sesebuah parti Tidak dilantik menjadi Ketua Kerajaan Ataupun Perdana Menteri Saya rasa Soal pembahagiaan kuasa Banyak dilakukan Negara-negara luar pun Kalau kita tengok negara Seperti Indonesia Atau di India Tak semestinya Presiden Sesebuah parti itu Akan menjadi Ketua Pemimpin Ataupun Perdana Menteri Dan sudah tiba Masanya Untuk kita melihat Kepada perkara itu Jelasnya Jelasnya Presiden parti Membawa suara Akar umbi Dan berhak Menyuarakan Dasar yang terbaik Kepada Perdana Menteri Demi kebaikan rakyat Permintaan UMNO ini Akan Permintaan UMNO ini Bukan Permintaan presiden seorang Permintaan UMNO ini Adalah permintaan Yang dibawa Daripada akar umbi Jadi Sebagai Perdana Menteri Dia kena dengarlah Kehendak rakyat Raslan yang juga Memberikan contoh Desakan yang dibuat UMNO Agar kerajaan Membenarkan pengeluaran Kumpulan wang simpanan pekerja Ketika negara Dilandak wabak COVID-19 UMNO membawa Mandat rakyat Di bawah Untuk meminta Perdana Menteri Ketika itu Adalah Muhyiddin Yassin Untuk melakukan Pengeluaran KWSP Akaun kedua Kalau nak ikutkan Perdana Menteri Dan juga semua Anggota kabinet Termasuklah Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz Tak setuju Untuk berbuat demikian Tetapi Kehendak rakyat Macam mana Rakyat Nak Jadi kita bawa Suara-suara ini Dan UMNO Menjadi pelopor Untuk membawa Suara rakyat Agar kerajaan dengar Dan itulah yang Sebenarnya Kita coba buat Justeru Razlan berkata Adalah lebih baik Ahmad Zahid Kekal sebagai Presiden parti Dan Ismail Sabri Mengetuai Kerajaan Sekiranya Barisan Nasional Menang PRU 15 Adakah Selepas ini Selepas Kenyataan ini Ismail Sabri Bakal Diangkat semula Ataupun Bakal Dicalonkan lagi Sebagai Perdana Menteri Pada PRU 15 Dalam pada itu Rakyat Dalam pada itu Razlan Menangkis takwaan Bahwa UMNO Barisan Nasional Akan campur tangan Dalam kes mahkamah Yang melibatkan Pemimpinnya Sekiranya menjadi Kerajaan Razlan menangkis Dakwaan Bahwa UMNO Barisan Nasional Akan campur tangan Dalam Kes mahkamah Melibatkan Pemimpinnya Sekiranya menjadi Kerajaan Bekas Menteri Besar Selangor Datuk Seri Kirtoyo Masuk penjara Kita tak pernah pun Minta ampunkan Kes dia berjalan Seperti biasa Dan ramai juga Pemimpin BN Dan UMNO Yang dikenakan Tindakan Kita beri hak Kepada makamah Untuk tentukan Keputusan Termasuklah Banyak pemimpin PKR Di EP Yang masuk penjara Selepas diputuskan Makamah Pada 10 Oktober Yang lalu Ismail Sabri Mengumumkan Pembebaran Parlimen Selepas mendapat Perkenan Yang di Perutan Agong Untuk memberi laluan Kepada PRU 15 Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR Akan Mengadakan Mesyuarat khas Bagi menentukan Tarik-tarik penting PRU 15 Pada 20 Oktober Tuan-tuan dan perempuan Berkenaan dengan Kes makamah Tentang Yang berkaitan Dengan ahli UMNO BN Baru-baru ini Dengan ucapan Zaid Amidi Videonya yang tular itu Dalam manifestonya Tidak Menyentuh Tentang Najib Yang Najib Pada ketika ini Saudara dan saudari Ataupun tuan-tuan dan puan-puan Yang saya hormati sekalian Saya tahu Anda pun tahu Dimana Najib Berada sekarang Tapi Apa respon Ataupun apa Manifesto BN Dalam Pemenjaraan Najib ini Adakah Zaid Amidi Sudah lupa Dengan Najib Sebab Dalam manifestonya Tidak ada sebut Tentang Tumenjaraan Najib Atau Sebaliknya Atau macam mana Tuan-tuan dan puan-puan Untuk Perdana Menteri ke-10 Kita berharap PRU 15 Ini Dipermudahkan Dan siapa saja Pilihan Anda Pilihlah dengan baik Dan Dengan bijaksana Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang lebih Hangat Tentang politik Di Malaysia Dan juga Berkenaan dengan PRU 15 Dan info-info Hard politik Di Malaysia